Beki ngajaunan nilai tukar dolar Amerika karupiah, anu kiwari ngahontal 15 ribu, mengaruhan beki nyinarotna widang ekonomi di Mangpirang Sektor, selesai jina mengaruhan kegiatan produksi kaos kaki, anu dikokolakin keluarga di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Sebeberapa pengusaha imahan selesai jina menyenang kaos kaki di Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, mengaruhan beki ngajaunan harga bahan baku sahana, nyeta benang alatan nyirotna nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat. Kiwari harga benang naik tepikau 40 persen batan sasari, anu asalnya hargana Rp. 90 ribu naik jadi Rp. 75 ribu per golong. Dinambrona, beki ngajaunan harga benang teh jadi Bang Baluh, bikin sakuna pengusaha imahan kaos kaki. Eta halte karandapan kusal saiji pengusaha anusok nyinan kaos kaki, anu masin nyorang produksi. Dirina luang harga bahan baku bagi ngajauul, tepika usaha na dirong bakal bangkrut. Dina produksi sarung ayena, dirina masih ngagunakin benang hebel, kaluan harga 45 ribu saban golong na. Keduaannya itu banyak. Jadi istilahnya dengan masalah faktor pembelian bahan baku. Bahan baku sekarang misalnya naiknya melompat, sampai 50 persen, sehingga harga juan masih tetap, dan hargul ada di perubahan. Ini juga untuk sementara ini juga, istilahnya seolah menghabiskan lah, istilahnya bahan-bahan yang ada, ya sambil menunggu, istilahnya perkembangan-perkembangan, untuk istilahnya menaikkan harga, harga juan itu. Misalnya kalau tidak ada kenaikan, ya otomatis lah, mungkin nambat laut-nambat laut, secara tidak langsung, pengusaha mengrading-perrading kaos kaki ini, ya kemungkinan bakal menutupkan. Eta pengusaha kaos kaki Imahan miharap, pemerintah mampu mengadalikan harga benang, anumang rupa bahan utama, nyian kaos kaki, sangkan kaos kaki bisa dijarwalan di pasar. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV